Hai good bye Aksan wajir taruh Trap skill 3 lupa terus gue mencet skill 1 mati ya headshot anjay mampus hahaha mau apa lo Brody mau apa Brody enak lu mati ya Uti nggak harusnya buat nyampe aja walaupun darah musuh kalau udah agak tipis sedikit langsung aja Oke jadi sekarang kita kedatangan dua skin baru Pulsefire ya ada Fiora sama ada Kathleen nah Kathleen ini dia legend ya dan bandel itu harganya 2.225 kalau di Kureko top up itu kalau nggak salah 206.000 itu dapat bandel C tadi sih gue udah beli Fiora tapi konten Fiora lagu kayaknya udah terlalu banyak jadi kayak gue bakal review on Kathleen tapi gue nggak beli bandel karena gue nggak main Kathleen jadi sayang beli bandel ya nggak butuh gua bordernya emote-nya posenya gue nggak butuh cuy ini skinnya keren sih yang Fiora juga kerennya apalagi kalau misalnya kalian top up di Kureko top up yang udah pasti murah aman dia juga tak percaya cuy kalian bisa langsung WA atau ke kureko.id ya wih lawan nila anjir oke siap oke jadi tuh build kayak Kathleen ini kayaknya ada dua yang cukup populer ya yang pertama tuh ada yang pake Rental Tempo terus build-nya kayak Storm Razor, EA dan segala macem lah critical segala macemnya ya terus ada satu lagi yang pake Fleet Footwork tapi dia item pertama itu The Collector dulu cuy gue tadi udah dua kali game gitu nyoba Storm Razor sama EA ini kayak kok biasa aja gitu ya sekarang gue bakal coba pake The Collector apakah bakal lebih sakit gitu ya bakal lebih enak ya cuy ya oke teman-teman kita nge troll ada kaisa jungle ada mity mo anjay gokil kita lihat posenya oh ini keren sih posenya ini ada di bandel nih kan ya pose yang kedua ini cuy oke ini dia Kathleen ya dan menariknya itu ya dia ternyata naik motor juga cuy ini motornya dari senjatanya ya terus satu lagi yang gak kalah menarik ya recallnya ya recallnya pose fire itu kan selalu masuk ini ya selalu masuk portal ya tapi ini kalian lihatnya dia bakal dapet topi dan bakal ganti-ganti terus topi ya cuy nah sekarang topi topi yanto tuh kayaknya ya topi yanto naik bringer eh bukan naik bringer apa ya lupa cuy pokoknya ya topi-topi Texas gitu loh ya nanti bakal ada juga topi timur atau topinya garen kayak gitu-gitu cuy oke seperti biasa ya gue tidak bermain ADC tapi karena belum pernah bikin konten Kathleen yaudah kenapa tidak sekalian review sama skinnya jadi yang menarik kelebihan dari Kathleen ini ya dia jarak bc attacknya jauh cuy nah jadi ini kita bisa manfaatin buat poking apalagi sekelas nilah ya cuman dia ada Nami yang ngebackup dia cuy ya gue coba bc attack dulu sekali nih supaya gue dapet 5 stack terus bc attack gue bakal headshot nah jadi kalau misalnya kalian liat ya itu pasifnya itu ada stack itu di bawah darahnya ya nah kalau misalnya kalian bisa attack itu bakal dapet 1 stack dan kalau udah full stack berapa stack itu ya 6 kali ya nah kalau udah full stack ya maka bc attack berikut itu bakal keluarin pasif headshot cuy dimana damagenya bakal lebih gede ya nah terus kalau misalnya kalian ngebc attacknya itu di dalam semak 1 kali bc attack itu dapetnya 2 stack cuy ini lu ya cicil nilai tuh susahnya lawan Kathleen lawan Jin itu bakal susah nilai ya apalagi gue taruhin trap tuh boh mati lu ya ah nice juga di gue lupa kalau dia punya kebal bc attack cuy oke langsung datang temannya Brody ya yang perlu dilakuin juga kita harus naruh trap ya cuman diavel awal gini tapi cuma bisa dipasang 2 cuy oke gue mau pulang abis ini kayaknya abis ini gua free saja di minionnya salah kita ngepus aja dia kalau mau ngepus harusnya di wave pertama aja supaya ngejel level 2 dulu gitu apalagi perlu gue jelasin dari Kathleen ini ya nah bentar kita taruh dulu di semak 1 kenal gue ada barier Brody aja dapet heal cok kambing buset dah ala Brody itu satu beset attack lagi lu tapi dapet heal cuy pakai wak heal juga karena minya yaudahlah ya kita dapet platin dulu ya pasti taruh dulu trap mana tuh ada yang mau ngegang ya kan bisa di satu lagi cok nanggung satu lagi nanggung satu lagi nanggung satu lagi sip udah balik udah tapi mininya ngepus cok taruh deh kena lu ya kita tungguin aja skill 2 ya cuy jangan-jangan lho nih ya jadi gua suka lupa skill 2 nya oke item gua jadi dan untuk sepatu sih gua berencana mau bikin sepatu attack speed ini ya karena sih kita butuh attack speed cuy apalagi kita tadi ga pakai rune total tempo pakai itu field food war oh tbn tbn mati ke cuy satu kali lagi ala siya boi boi morregan malang ngetro Brody kita ga bisa bisa attack dia cuy leh apaan itu nami kita gangguin dia deh mau apa lu Brody mau apa Brody tenang cuy gua pakai barrier ya kan kena lu mati ya kan ulti ga harusnya buat nyampai ya cuy walau darah musuh kalau udah agak tipis dikit langsung aja kayaknya enakan pakai ini deh pakai dekolektor ini ya lebih sakit gitu cuy damage nya ya tadi gua pakai ini pakai estobrasur kayak kureng gitu cuy nah terus tips lagi untuk kalian ya kan ini kita masih bisa herald ya kita sebagai ADC bantu herald itu ga perlu cuy ya mending kalian farming aja disini nih karena rugi gitu wuh oke untung dapet wih masih war aja cuy walau kena exhaust anjing sesat cuy kide cuy ya udahlah ya lah herald Brody kenapa jungle kita ga ke herald ya gila oke nice sekali oke nice dapet ya kenapa jungle kita malah ke atas bukan ke bawah cuy ayo kede 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 taruh dulu disini cuy banyak-banyak anjir ini ambil heal lu ya sana ambil heal Brody ke jungle dibawah mau kemana manis manis wow oh iya untuk combo si Catherine itu oh iya untuk combo si Kathleen itu sebenarnya combo itu skill 3 skill 1 terus bisa tetek ya cuma suka lupa cuy jadi nyambil kita ngedace ke belakang itu sebenarnya kita bisa skill 1 cuy unai sekali Brody kita dapet first turret gak nyetak ya oh enggak turut kedua turut pertama udah dapet dibawah ya ah lupa cok gak kebiasa alah kaya deh oke ulti pentakil kaya deh bentar oh gue dapet stack dari on gue kira tadi apaan ya alah sakit banget cok gue pencet flash gak gak keluar pdc kita mati cok manti lu nice sekali kede taruh dulu trap yang banyak coy oh iya kita bisa beli item cok eh gas nih anjir kalau gak minin bawah nih taruhannya cok tawar bawah anjir gue langsung pulang dah disini oh gak dia balik nah kelihatan ya sekarang recallnya dia pake topi apa nih topi lah masih topi coba tes lagi bisa di cancel ganti gaya topinya lah masih anjir kayaknya harus balik ke base dulu baru ganti topi nya ya kita coba recall lagi nih sekarang topi siapa nih topi helm garen kali ya ini prajurit gitu cuy ini saatnya ADC kita di mid ya oke beli anti heal jangan lupa mau apa lu jing makan satu kali bisa attack lagi tuh jing aduh salah cok oke gak kena ini nih 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 dikit lagi cok nice asalnya nih skill 1 kena luasan ini yang gue bingung kadang ini ya jarak base attack itu kalau misalnya udah ngelock ke champion ya terus base attack kita tuh kayak bodo amat gitu gak peduli mau lagi ada kena skill 2 mau lagi kena skill 3 kan kalau misalnya musuh kena skill 2 kan kita bisa nge base attack jaraknya tuh jauh banget ya nah tuh suka gak suka gak masuk kan ini malah ngelock cok oke terbang-terbang lu ya silahkan mampus cok asli live enakan item ini kayaknya cok daripada item yang biasa yang tadi sebelumnya gue pake ya ini taruh trap cok skill 3 lupa terus gue mencet skill 1 cok mati lu ya headshot anjas kita bisa beli item di jalan tapi nanti aja tunggu jadinya kali ya stacknya sisa 2 cok nah terus enaknya ya kalau mau objektif gini ya kita bisa taruh trap kayak begini cuma stack gue lagi punya 2 doang sih taruh lagi disini tapi karena jungle musuh si kain jadi mereka dia bisa lewat dinding ya tuh kena tuh kena tuh ketingguh fokus ya kalau jungle nya normal bukan ken sih ya ini naruh-naruh disini enak nih jadi kalau disini gimana naruhnya harusnya deket dinding dia bakal lewat sih alas ya boy mau kemana kau boy makan tuh headshot mau apalagi manis i-e gue jadi waduh senggol bang bang maaf bang ala ngetrou cok ramai tretanying dragon 18 detik itu dragon ketiga gapapalah gapapalah rugi sih sebenernya ya bisa dragon ini cok gila nilai itu ya kalau misalnya udah jadi 2 item cuy sakit banget anjir we bantu dong on ya eh menang anjir kayak saya cok kalau lawan darius sih harusnya pasti kalah ini ya apa namanya on ya karena gampang banget gitu ke sama darius buat injur 5 stack cuy dan on gak bisa apa-apa gitu eh lo bang eh lagi apa tuh bang sakit ke damageku bang mamam 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 anjir kalau maju cok jiwa ADC itu gimana ya gue pake ADC suka sendirian gitu loh salah ya tapi gapalah kita lihat sekarang objektif Baron masih 50 detik lagi ya kita masih sempat harusnya ya elder masih 1 menit lagi oke oke oh oke uh anjir licabet anjir beri cok goodbye sih goodbye sih kalian cok kayak sakit udah jadi ya oke perhatiin jangan sendiri jangan maju-maju sendiri oke kalau daerah gelap jangan didatengin kita mau objektif ya gue simpenin dulu sini nih kita mau elder coy cari dulu tempat-tempat kita buat naro ini ya ini jungle-nya kain sih jadi susah gitu coy mau apa lu jing hmm sakit gak brody sakit gak brody ha hmm mamam tuh lah lagi Baron temen kita cok gak sadar gue nih mampus tuh tembak terus lu liat tuh itu run first first strike ya dari timur nih gue taruh deket-deket sini dia deket-deket dinding situ lah harusnya ya oke dia gak bisa dibesai attack goodbye Aksan wajir wah anjir gak liat cu di badan gue ternyata ada Darius anjir Darius lima stack di badan cu cu kalian bisa cu kalian bisa nice Darius Darius ya oke itu dia gameplay dari Kathleen ya gue udah lost 2 kali pake Kathleen yang build pake storm razor ini sekarang pas gue pake build yang The Collector dulu ternyata lebih enak coy ya mungkin gue bisa coba sih mungkin gue gak tau ya cara gameplay yang satu lagi ya dan gue udah sampe kayak emerald 2 cok dari tadi malem loh serik anjing tentu saja kita MVP boy walaupun nge troll dikit gak ngaruh ya coba kita liat damage ya uh muncul 40 ribu cok 40 ribu kita belum ada elder kan jadi damage itu belum dibantu elder ini berarti ya uh gokil ya MVP lah anjir damage nya 40 ribu cok terus berarti ya sampai jumpa di video berarti ya sampai jumpa di video berarti ya Terima kasih.